Halo apa kabar kawan-kawan engineer dimanapun anda berada kembali lagi ke weekly tips solidworks kali ini kami akan membagikan video weekly tips untuk di solidworks drawing jadi disini ada assembly nah kita akan buat fill of materialnya dengan assembly ini dengan jatingan yaitu detail numbering ini detail numbering itu berarti nanti disini ada partnya misalkan dari part-part terus kemudian kalau ada yang angka 4.1.2 dan seterusnya ini disini berarti dia ada sub-assembly nah disini kita bisa lihat sub-assembly ini ada dua terus didetailkan di dalam sub-assembly tersebut ada part apa saja gitu nah disini kita nanti bisa ubah tampilannya ini kita bisa lihat dengan kita klik fill of materialnya terus kita pilih tanda segitiga-tiga ini di sebelah kiri nah nanti akan tampil ini semacam thumbnail atau gambar partnya nah disini yang sub-assembly kita bisa pilih yang tanda plus atau minus ini jadi kalau ini minus terus kita klik nah berarti disini nanti akan ditampilkan sesuai dengan urutan assemblynya jadi detail partnya atau detail sub-assemblynya tidak nah terus kalau disini kalau ditampilkan detail sub-assemblynya nah disini kan berarti kuantitinya dia atau jumlah itemnya dia bertambah bukan karena sub-assemblynya disebutkan disini nah kita bisa hilangkan ini dengan cara ini dari tampilan sampai sendiri kita klik kanan terus kita pilih dissolve nah jadi dia akan tampil hanya semua partnya sampai sebenarnya tidak ditampilkan disini seperti itu terima kasih dan selamat mencoba selamat menikmati